Pinang ke Ibu Kota, Jakarta. Pergerakan api obor ke Jakarta ini menandai semakin dekatnya penyelenggaraan Pesta Olahraga Penyandang Disabilitas itu yang rencananya digelar pada 6 hingga 13 Oktober. Ketua Umum Inap Gok, Raja Sabta Oktohari menyerahkan langsung api obor kepada Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman dengan didampingi Pangdam Sriwijaya Meijen Irwan dan Kapolda Bubble Brikjenpol Syaiful Zahri. Dari Jebatan Emas Pangkal Pinang, api obor ASEAN Paragames diarak sepanjang 11 km dan berakhir di alun-alun Taman Merdeka. Selain pawai obor, momentum ini dimanfaatkan juga sebagai promosi pariwisata Bangka Belitung. Antusias dan tingginya animo masyarakat menyambut api obor ASEAN Paragames membuat pawai semakin semarak dan meriah. Begini harusnya jadi kota pertama yang dibawain obor. Karena antusias masyarakatnya sangat luar biasa. Kalau tahu begini, ini harus jadi kota awal-awal supaya semangatnya semakin tinggi. Tapi ini merupakan catatan sejarah. Pangkal Pinang menjadi kota persinggaan ke-8 atau terakhir sebelum dibawa ke Jakarta, kota penyelenggaraan ASEAN Paragames 2018. Ada Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung.